Lanjutkan safari politiknya di Jawa Timur, Prabowo temui pengasuh pondok pesantren Siddiqiyah Pimpinan Kiai Mukhtar Mukti dan sejumlah pendukungnya. Saat berorasi di hadapan santri dan pengurus pesantren, Prabowo tunjukkan kekagumannya kepada pesantren yang konsisten menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Prabowo juga mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membangun Indonesia. Bangsa ini harus dijaga dengan baik, kemudian harus ada Arfi Yadi, tokoh pembangunan Indonesia, bukan membangun di Indonesia. Beliau beramanan kalau Prabowo jadi presiden harus membangun Indonesia, bukan membangun di Indonesia. Kunjungan ke pesantren menjadi agenda Capres Prabowo sepanjang hari minggu. Dari pesantren Siddiqiyah, Prabowo kemudian lanjutkan kunjungannya ke pondok pesantren Sunan Derajat di Kabupaten Lamongan. Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, mengkritik lembaga penyiaran hanya fokus menyiarkan pemilihan presiden dan wakil presiden, sementara informasi pemilihan legislatif yang dilakukan secara serentak kurang diinformasikan. Dalam rapat yang digelar di Hotel Swiss Bell, Jakarta Selatan, KPI melihat lembaga penyiaran hanya fokus menyiarkan pemilihan presiden dan wakil presiden saja, sementara informasi pemilihan legislatif yang juga dilakukan secara serentak kurang diinformasikan. KPI meminta lembaga penyiaran untuk memberitakan pemilihan anggota legislatif, DPD hingga DPRD. Selain itu, KPI juga meminta lembaga penyiaran menyiarkan berita paslon Pilpres secara berimbang. Kami juga mencatat dan melihat bahwa selama ini pemberitaan tentang kandidat pemilu ini masih terkait dengan kandidat pemilihan presiden, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara informasi terkait dengan peserta pemilu lainnya, yaitu partai politik dan calon anggota legislatif, maupun para calon anggota DPD ini masih sangat kurang disampaikan kepada masyarakat. Ini yang kami ingin mendorong peran dari lembaga penyiaran untuk menjadi media, menjadi tempat pendidikan politik.